Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini seperti biasanya teman-teman Saya masih berada di tempat usaha saya Yaitu usaha penggandaan dokumen Kalau di tempat di kampung saya namanya toko fotokopi ya teman-teman Di tempat usaha saya ini saya menerima jasa pencetakan foto Penjilitan, laminating, pemperinan, pepotokopi Penjualan alat TK dan lain sebagainya Bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa saya Dan dekat dengan tempat usaha saya Mampir saja teman-teman ke tempat usaha saya Insya Allah saya akan memberikan pelayanan yang terbaik Dan insya Allah pula saya akan memberikan hasil yang terbaik pula Pada kesempatan kali ini di hari Rabu ini ya teman-teman Di pagi ini jam setengah sembilan Saya karena di waktu-waktu senggang Di tempat saya ini jam-jam seperti ini Pelanggannya tidak terlalu padat ya teman-teman Kadang datang satu Kadang pergi datang lagi satu ya teman-teman Tidak terlalu padat Di waktu-waktu senggang ini Saya mencoba membuat video Tentang usaha saya ini Video yang saya ambil ini adalah video Masih berkenan di tempat usaha saya ini ya teman-teman Kenapa saya mengambil video ini Terus di tempat usaha saya Karena video ini saya prioritaskan untuk Video ini saya prioritaskan untuk Penyemangat saya Untuk memajukan usaha saya Dan umumnya saya prioritaskan juga Untuk sahabat-sahabat semuanya Yang ingin membuka usaha Seperti saya ini Siapa tahu video ini bisa menjadi motivasi Bagi teman-teman Atau bisa menjadi referensi Penyemangat bagi teman-teman Ingin membuka usaha seperti saya ini Mungkin atau usaha-usaha yang lain Usaha apapun sama saja ya teman-teman Yang penting usahanya halal Dan bisa usahanya bisa untuk Kebutuhan kita sehari-hari Selanjutnya pada kesempatan kali ini ya teman-teman Saya akan berbagi sedikit Atau bercerita sedikit Atau memberi Apalah namanya Itu Bercerita sedikit Tentang usaha Pemulai teman-teman Bagi teman-teman Yang ingin membuka usaha Mungkin kita terkendala dana Seperti saya ini Dulu saya sangat terkendala dana ya teman-teman Kita ingin membuka usaha fotokopi Tetapi kita belum bisa membeli mesin fotokopi Walaupun mesin fotokopi mini Teman-teman bisa menggunakan mesin Mesin printer Untuk membuka jasa fotokopi teman-teman Tetapi mesin printer yang teman-teman harus miliki Yaitu mesin printer yang ada Fasilitas fotokopinya teman-teman Saya contohkan di tempat usaha saya ini Saya menggunakan mesin printer Epson R3110 Ini ada kaca fotokopinya teman-teman Ini ya Kaca skennya Ini hanya bisa untuk ukuran A4 ya teman-teman Kalau ingin memfotokopi ukuran A4 Nanti kita tinggal edit saja di komputer ya teman-teman Yang kedua teman-teman harus membeli mesin printer ini Yang langsung ada tempat tabung pengisian tinta ya teman-teman Biar kita lebih gampang mengecek apakah tintanya kurang Atau bagaimana ya teman-teman Kita tidak perlu mensuntik lagi teman-teman Mesin printer ini Untuk usaha ini Bisa merek-merek yang lain Tetapi pada saat ini tempat saya hanya ada merek Epson ya teman-teman Mungkin masih banyak merek-merek yang lain Yang bisa teman-teman Jadikan sebagai mesin fotokopi Untuk kita di rumah Atau untuk buka usaha Sampai kita mendapatkan modal Untuk membeli mesin fotokopi yang mini ya teman-teman Selanjutnya teman-teman harus Mencari mesin Printer ini Yang mesinnya agak tahan Karena akan kita pergunakan untuk mempotokopi Biasanya kalau mempotokopi itu banyak ya teman-teman Kadang minimal paling tidak kita bisa mempotokopi Sekali jalan yaitu 20 lembar lah teman-teman Baru kita stop Bagi jalan lagi 20 lembar teman-teman Jadi itulah teman-teman Mesin fotokopi Yang bisa kita gunakan Apabila kita terkendala Untuk dana ya teman-teman Untuk membeli mesin fotokopi mini Kalau saya sekarang Menggunakan mesin fotokopi mini ini ya teman-teman Nah tetapi mesin Printer ini bisa menjadi alternatif Bagi teman-teman yang ingin memuka usaha Yang Usaha fotokopi kecil-kecilan teman-teman Yang jelas harus ada kaca sekennya di dalam Mencari yang ada tabungnya teman-teman Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Di video singkat kali ini Bagi teman-teman yang kepengen memuka usaha Tetapi terkendala dana teman-teman bisa memfaatkan Printer yang ada Mesin fotokopinya teman-teman Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Di video kali ini Bagi teman-teman yang menganggap video saya ini bermanfaat Silahkan klik tombol subscribe ya teman-teman Bagikan ke media sosial Agar channel youtube saya ini bisa berkembang Amin Saya doakan pula bagi teman-teman yang ingin memuka usaha Semoga cepat terkabul Dan Usahanya semakin sukses Amin Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Lebih dan kurang saya mohon maaf Apabila ada salah Baik yang disengaja Ataupun yang tidak disengaja Dan saya akhiri dengan ucapan Wabilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih